Intro Selain dijuluki kota budaya, kota Solo juga dikenal dengan kulinernya yang beragam. Bahkan salah satu kuliner khas Timur Tengah yakni nasi kebuli juga cukup populer di kota Bengawan. Terlebih saat bulan Ramadan, menu khas Timur Tengah ini banyak diserbu oleh masyarakat sebagai hidangan saat berbuka puasa. Satu di antaranya yakni nasi kebuli Mbah Soleh Ruki yang berada di jalan perintis kemerdekaan nomor 66, Pelawian Solo. Menu makanan yang paling laris dan menjadi tujuan di resto Mbah Soleh adalah nasi kebuli kambing. Nasi kebuli Mbah Soleh dikenal dengan bumbu rempah racikan sendiri yang khas. Meski berasal dari Timur Tengah, namun menu yang disajikan di nasi kebuli Mbah Soleh telah disesuaikan dengan lidah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, dimana pun ada berada ya? Bersama saya, Sandi Yonita di kuliner Ramadan Nusantara. Tribuners, ini sekarang sandis sudah ada di kota Solo, Jawa Tengah. Meski sedikit hujan namun tetap syahdu, Tribuners. Kalau puasa kayak gini ya, ini tuh pasti di otak kita nih udah berpikiran kemana nih nantinya kita mau buka puasa pake apa. Tenang Tribuners, Sandi punya solusinya karena Sandi mau nyobain nasi kebuli Mbah Soleh yang udah di belakang Sandi ini. Nah, kira-kira ada menu apa aja dan gimana rasanya Tribuners? Langsung cobain yuk! Nah, Tribuners, selain nih udah nasi kebuli ini berdirinya hampir 10 tahun nih, udah legendaris banget. Di belakang Sandi juga sudah terkonsep nuansa ala Timur Tengah, terasa banget di nasi kebuli Mbah Soleh ya, Tribuners. Jadi, selain menunya yang banyak banget, di sini itu kita makan bisa sambil menikmati webs ala Timur Tengah. Dan saat masuk ke dalam tradisi Tribuners ya, ini unik banget karena aroma dupa Arab itu kerasa banget yang menjadi salah satu keundikan di nasi kebuli Mbah Soleh. Nasi kebuli bukan satu-satunya menu di nasi kebuli Mbah Soleh. Selain nasi, ada menu nasi mandi yang juga menjadi favorit di tempat ini. Keduanya sama-sama dibuat dari beras masmati yang memiliki ukuran sedikit lebih panjang ketimbang beras wokal. Nasi kebuli Mbah Soleh juga menyajikan beragam hidangan khas Timur Tengah. Di antaranya nasi kebuli ayam, kambing bakar kairo, ayam bakar kairo, iga kambing bakar, nasi goreng rumpah, nasi mandi kebulan kambing, samosa, dan roti hobus. Udah Tribuner, sekarang Sandi sudah ada di lokasi dimana ini tempat untuk masak-masaknya, para chef-chefnya nasi kebuli Mbah Soleh udah di belakang. Ini mbak-mbaknya ini, mbak izin masuk boleh ya? Boleh, ini lagi. Masak apa nih Mbah? Ini nasi kebuli. Oh nasi kebuli juga ya? Ini kebulinya. Jadi ini aduh aromanya yang Tribuner tapi tetap tahan ya, kita nunggu azan mahrif dulu. Jadi disini itu buat masak-masak khusus semua menu yang dihadirkan tuh disini ya mbak ya? Iya. Fresh, jadi masakannya udah fresh. Oke, digoreng dulu baru disajikan. Bisa kita lihat Tribuner nih ya, chef-chef andal nasi kebuli luar biasa banget. Mbak nanti menu aku dibikin yang enak ya? Oke. Oke, sekarang aku mau kesebelah nih. Eh, ketemu nih mbak siang banget. Dengan mbak Tari. Dengan mbak Tari. Ini lagi platter apa nih? Ini kebetulan ada yang order kebuli komplit. Kebuli komplit, aduh jadi nih. Itu ada kebuli kambing, kebuli ayam, terus ada iga bakar. Ada iga bakar, aduh enak banget Tribuners. Jadi aku pengen cepet-cepet buka tapi sabar ya. Sabar, sabar. Oh, oke. Ini kurang lebih seperti itu Tribuners. Ini ayamnya ya? Nah, kita kan separuh. Namanya mie komplit kan harus ada ayam, ada kambing. Ada yang digoreng, ada iga bakar juga. Hmm, oke. Terus ini nanti dituangin di atasnya gitu. Aduh, sedap banget. Bisa untuk hantaran, hantaran silaturah mie atau hantaran yang tahu. Nanti kita kemas seperti kasudu. Oke, ini udah jadi berarti ini? Sudah. Oh, sudah. Ini boleh aku liatin dulu ke Tribuners? Silahkan, silahkan. Oke. Lihat Tribuners. Masya Allah, enak banget. Ini bakal asam, bapak pulang aja ya? Oh, iya. Oh, iya. Nanti tinggal kita di tempat. Beruntung, saya kebetulan bertemu dengan pemilik nasi kebuli Mbak Soleh yang menceritakan usaha masakan Timur Tengah andalanya tersebut. Berikut penjelasan dari Mbak Soleh selaku owner dari Resto Nasi Kebuli Mbak Soleh Rupi. Alhamdulillah kita berdiri sudah kurang lebih 10 tahunan lah. Kita mulai dari awal, kita merintis itu dari apa, yang kecil. Perseller di sini itu kebuli. Jadi, kita pertama kali kita bikin branding itu kan kebuli Mbak Soleh. Nah, yang kita tonjolkan itu memang kebuli. Tapi, alhamdulillahnya dengan sejalannya waktu, kita inovasi terus perkembangan menu. Ada juga, sekarang ada juga nasi mandi. Jadi, masakannya itu lebih, rempahnya lebih soft dibanding dengan nasi kebulinya. Ya, Tribuners, sekarang sudah tersaji banyak banget menu terbaik dari nasi kebuli Mbak Soleh. Karena sambil menunggu asan maghrib, kita kenalan dulu sama menu-menu yang sudah tersaji di sini ya, Tribuners. Ini yang pertama yang sudah menjadi incaran. Ini ada menu kambing bakar kairo nih. Nih, lihat. Udah, ini udah pasti rasanya enak banget, Tribuners. Dan terus, di sini juga ada mix juga. Jadi, ada ayam, mandi ayam. Yang ini, bisa di sini ayam juga buat kamu yang mungkin nggak suka kambing ataupun perdagingan gitu, Tribuners. Terus, ini juga ada kari kambing. Terus, ini ada roti kogus juga. Jadi, ini roti gendom, basicnya. Yang nanti dicocolin ke kuah kari kambing ini. Aduh, rasanya udah pokoknya top banget, Tribuners ya. Nanti kita pokoknya coba tuntas. Dan yang terakhir ada, Samosa. Ini yang menjadi incaran juga ya. Karena Samosa ini nanti dalamnya ada daging sapi gitu yang rasanya agak spicy gitu. Terus, ada ini, ada teh tarik juga. Ini juga dari rempah-rempah Arab asli Tribuners ya. Ini di Solo nih baru ada di sini, nasi gemuli basol ya. Jadi, kita minuman khasnya tuh di sini. Terus, ini juga ada yang dingin juga. Nanti, pokoknya di sini banyak banget selain makanan, minumannya pokoknya top markup, top Tribuners ya. Nanti kita cobain. Alhamdulillah, Tribuners. Akhirnya, sudah waktu tiba kita berbuka puasa. Azam Maghrib sudah berkemandang. Saatnya kita sebelum mencicipi menu-menu yang ada di nasi gemuli basoleh. Kita berdoa dulu ya, Tribuners. Amin. Nah, ini karena sudah banyak banget menu-menu di sini. Yang pertama, Sani mau batalin dulu pakai kurma. Ini free dari nasi gemuli basoleh. Kita icip dulu ya, biar afdol. Bersambah. Manis banget. Oke, setelah kita sudah buka menu sama yang ringan-ringan. Saatnya kita minum dulu. Karena nggak afdol kalau kita nggak minum. Ini ada tadi ya, Tribuners. Yang dikenali tadi, ini ada milk tea arabian. Arabian milk tea khas dari nasi gemuli basoleh. Yang terkenal banget. Dan ini tuh ada campuran rempahnya gitu. Mari kita cicipin. Ini kita aduk dulu kayak gini. Ini Tribuners juga bisa pesannya itu hot ataupun dingin pakai es batu kayak gini. Nah, ini aku mau nyoba yang original dulu ya. Rasanya kayak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ya. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan! Sumpah. Tidak bisa berkata-kata Tribuners. Enak banget ayamnya. Setelah mencoba nasi mandi ayam, saya juga mencicipi nasi kambing bakar Cairo. Yang rasanya juga tidak kalah nikmati. Rasa rempah di setiap gigitan begitu terasa dan sangat cocok untuk lidah Indonesia, apalagi lidah orang Jawa seperti saya. Tekstur daging gambing atau ayam disini pun juga sangat empuk. Bumbu dari makanan merasut hingga ketulang sehingga dijamin para pecinta kuliner dibuat nilat. Tak heran jika para pengunjung yang kesini ketagihan untuk menikmati menu-menu andalan nasi kebuli basolek. Perpaduan nasi basmati yang menjadi ciri khas nasi kebuli juga menjadi perpaduan gurih yang pas saat masuk kemula. Gigitan samosa yang didalamnya ada daging sapi cincang juga begitu memanjakan lidah saya. Selain itu ada juga porsi kembulan yang bisa disantap bersama keluarga atau sahabat di nasi kebuli basolek. Tak hanya saat bulan ramadhan saja, di hari biasa terlebih jam makan siang hingga makan malam, restoran ini selalu ramai. Perut kenyang, hati pun senang tribuners. Masya Allah tadi kita udah nikmatin banyak banget menu-menu di nasi kebuli basolek. Luar biasa masakannya, rempahnya kerasa banget. Semua rasanya enak dari daging dan juga ayamnya juga super empuk dan disini top banget. Kuah kari kentalnya juga kerasa banget tribuners dan tadi juga samosanya kriuknya juga ya tadi enak banget. Jadi pokoknya tribuners yang sedang di kota Solo ataupun mau ke kota Solo, jangan lupa wajib mampir ke nasi kebuli basolek. Oke itu tadi tribuners ya perjalanan tadi yang udah icip-icip di nasi kebuli basolek. Kembali di program kuliner Ramadan Nusantara kali ini. Saya Sandi Yonita Pamit dan seluruh kru yang bertugas sampai jumpa. Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!